Sebagai 25 orang anak yang ada di Kecamatan Biatan mengikuti sunatan masal pada Kamis 26 Desember 2019. Kegiatan yang digelar Polsek Talisayan merupakan bagian dari program bakti sosial dengan melibatkan tenaga bendis dari Puskesmas Biatan Lempake. Selain bertujuan membantu keluarga kurang mampu terlebih, kegiatan sunatan tersebut juga dinilai mengandung nilai keagamaan dan kesehatan. Kegiatan bakti sosial sunatan masal yang ada di Puskesmas Biatan Lempake. Pertama, kami supaya mendekatkan diri dengan masyarakat agar antara polisi dengan masyarakat, dengan anak-anak saling menghargai dan saling mendekatkan diri sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Yang kedua, yaitu kami dari Polsek Talisayan merupakan yang sediakan potissel ini untuk membantu, membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan pertintangan atau sungatan anaknya. Sehingga kami berkesan sama dengan dari Puskesmas, menghitung dari pihak teman-teman dan perusahaan dari sini, sehingga bisa melaksana kegiatan ini dengan baik. Acara sunatan masal itu sendiri merupakan aksi kepedulian dari pihak Polsek Talisayan agar lebih dekat dengan masyarakat dan pemerintah, khususnya kepolisian Kecamatan Talisayan dan Biatan. Rudy Hartono melaporkan untuk Brovision TV.